Tempat ramah anak Kalau cerita tempat ramah anak, memang sih seharusnya semua tempat adalah tempat ramah anak. Kondisi yang kondusif, bebas asap rokok, tanpa kekerasan, pokoknya positive vibes banget deh. Ya, karena semua tempat harus dieksplorasikan bagi anak-anak. Ingat banget tuh, dulu zaman GWS deh gak jauh-jauh tuh dari yang namanya taman playground. Ada perosotan, jungkat-jungkit, ayunan, macem-macem deh. Eh, yang jelas disana anak-anak pada main semua bareng temen-temennya. But now, kayaknya hampir semua taman ada wifi-nya deh sekarang. Ya, jadinya semua anak pada sibuk sama gadgetnya masing-masing. Yang sering gue liat sih, sekarang paling 1-2 anak doang yang cuma main di playground-nya. Itu juga karena hapenya dipakai sama mamanya. Dan juga gak jarang loh, anak-anak yang mainin game-nya bukan untuk usia mereka. Kalau udah kayak gitu, gak tau kan yang mau disalahin kondisi atau situasi. Bukan maksud bandingin sih, tapi kalau main aja udah lewat gadget, terus kapan dong anak-anak bisa belajar berinteraksi dan bersosialisasi? Sampai jumpa. Sampai jumpa.